Terkait kos-kosan AAG Cottage atau Homestay di jalan sisi yang mengeraja Kilometer 6,5 Gang Mandeling, Kampung, Bantan, Kelurahan Harjo, Sehari 1 Kecamatan, Medan Amplas, Kota Medan, Diduga sebagai sarang narkoba dan tempat prostitusi adalah berita bohong. Beritaan miring yang terjadi di penginapan ini, Kak. Kami selaku pengolah kos AAG Cottage membantah yang beredar di sosial media. Baik, saya tambahin kami selaku Mbak Irma Windia selaku pengolah kos AAG Cottage kami membantah semua segala pemberitaan yang beredar di media sosial bahwasannya AAG, Homestay, ada kegiatan prostitusi, narkoba, itu semua tidak benar, itu semua adalah berita bohong. Sekian, terima kasih. Menurut penasihat hukum, AAG Cottage Homestay, Herbert Sidahuruk SH didampingi Boy Depari SH, M. Syafri Sembiring, SH, dan pengelola kos-kosan Irma mengatakan pemberitaan AAG Cottage Homestay tidak ada menyediakan tempat narkoba dan prostitusi. Bang, homestay sini sendiri sudah berapa tahun bang berdiri bang? Ini baru, baru setahun, baru setahun dan baru selesai juga dibangun ini. Jadi terkait pemberitaan bahwasannya ada sarang narkoba dan prostitusi di dalamnya? Oh, itu tidak benar. Dan semua kita sudah ketemu dengan pihak Polsek dan juga Kepri, kita sudah kualifikasi bahwasannya di kos kita ini tidak ada kegiatan seperti itu, seperti kegiatan narkoba, prostitusi, itu semua tidak benar. Jadi ini bang, kamarnya, berapa kamar yang ada di sini bang? Kamar ada sekitar 20 kamar. Jadi terkait masalah langkah-langkah yang di orang abang ini terkait pemberitaan gimana bang? Masalah itu nanti kami diskusikan dulu berkait segala masalah hukum, nanti biar selesai ini kami diskusikan dulu kepada pemilik apa langkah hukum yang akan kami lakukan. Terkait dengan pihak Polsek Patumbak, bahwasannya sudah cek ke lokasi bang ya? Sudah, sudah. Dari Uni Polsek Patumbak bang? Iya. Abang sendiri dari pengecarnya ya bang? Kami dari kuasa hukum AAG Homestay. Siapa namanya bang? Dengan hairbag si Dauruk. Dauruk. Kakak? Siapa kak pengusahnya kak? Mbak Winsa. Boye Dekari. Gimana dengan asli pertahuan tadi dengan penginapan omstay yang ada di tempat ini ya pak? Terima kasih. Sesuai dengan berita yang ada kemarin naik di media sosial, kita bersama dari pihak kepolisian, kepala lingkungan, menjumpai ibu selaku pemilik pos dan pengacara daripada pemilik pos, ternyata informasi itu tidak benar. Dan kita telah mencek setiap kamar itu gimana bentuknya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di media sosial yang terdurita kemarin. Ini untuk kedepannya ini pak, terkait ini terus ada istilahnya rutinitas untuk menggelar ini pak, ke lokasi ini? Mudah-mudahan kita akan memerintahkan kepala lingkungan selaku perpanjangan tangan kita yang tercepat kepada masyarakat, untuk selalu mencek dan bekerjasama dengan ibu ini. Hal tersebut dikatakan mereka usai menggelar pertemuan dengan pihak Kelurahan Kepala Lingkungan 7 dan pihak Polsek Patumbak. Dari Medan Sumatera Utara, Antoni Pakpahan, Aktual Online, melaporkan.